di depan kita lihat bahwa ada dua kotak kotak ini adalah sebagai wadah untuk memelihara madu trigona sebelum memelihara kami mencoba adalah memancing madu trigona dengan air madu ternyata air madu ini bisa mendatangkan madu trigona yang ada di sekitar atau di halaman kami Insyaallah ini kelihatan respon madu trigona sangat bagus kami yakin untuk membudidaya madu mudah sekali ini terlihat dari hasil sementara cara memancing madu trigona dengan mendatangkan tanpa nutrisi yang lain hanya dengan bau air madu yang kami oles di sekitar dinding kotak sehingga madu trigona dengan sendirinya datang menisap madu di kotak selamat menikmati selanjutnya kami tidak ada bosan-bosan mengambil video madu trigona yang sedang mencari nutrisi di dalam kota di dalam kota ini kami sudah oles madu air madu sebagai nutrisi madu trigona ya tentu dengan aroma madu atau air madu ini trigona akan datang dengan sendirinya ya mudah-mudahan dengan cara ini ya bagi para penonton video ini bisa membudidayakan sendiri di rumah masing-masing bahwa bahwa cara cara memancing madu untuk dibudidayakan ini sangat mudah ya mudah dalam arti mudah mendapatkan bahan kita cukup buat sendiri kotaknya kita cukup buat sendiri kotaknya kemudian tempatnya juga cukup sederhana kita simpan dimana tempat yang aman menurut kita jauh dari semut itu yang terutama video ini kami mengambil madu trigona dengan tujuan memancing madu trigona supaya keluar dari sarangnya nah ini ada beberapa ekor yang terbang ini sedang mengisap madu di bekas plastik ini salah satu cara bahwa madu trigona ini mudah untuk diternak atau dibudidayakan ini adalah eksperimen kami yang pertama kali dan menunjukkan hasil yang baik ini bisa kita lihat dia sedang terbang ini ada beberapa ekor juga yang sedang mengisap madu air madu bekas di plastik nah ini ya pada layar kita lihat madu trigona sedang terbang artinya madu ini mencari nutrisi bisa melalui bunga pucuk daun muda atau air madu yang sengaja kita ketis di sekitar daun daun bunga yang ada di sekitar sarang madu di layar kaca ini kita lihat madu trigona sedang berterbangan kita amati secara seksama madu ini memiliki insting tinggi dengan bau madu yang kami pancing ya pada kertas plastik ini madu madu trigona mencari dimana kami simpan sehingga dia datang ini jaraknya dengan sarang aslinya itu kurang lebih 3 meter 3 meter bisa kita lihat ini berebut mencari nutrisi madu trigona ini nah ini bisa kita lihat disinilah tempat kami membudidayakan madu ini di dalam gumblang ini sedang keluar masuk ini kelihatan di dalam ini sudah banyak madunya dan sarangnya pun juga ada di dalam buah dan berita di dalam buah dan berita di dalam buah dan berita berita dan di dalam buah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton